Nih, saya mau tunjukin sama teman-teman. Jadi, kita tahu bahwa keluarga itu bukan beban, melainkan kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Bahkan kunci sorga. Jadi, dekat sama orang tua itu efeknya kemana-mana. Tadi digambar, ditayangkan, ada tulisan bahwa penelitian dari Grand Study. Jadi, penelitinya namanya Grand. Grand ini bikin penelitian, namanya Grand Study, dipublish oleh Harvard University, Harvard Review. Nah, apa hasilnya? Ini penelitian tahun 1938, berlangsung selama puluhan tahun. Apa hasilnya? Ternyata anak-anak yang dekat sama ibunya, cenderung lebih sukses karirnya. Saya ulang ya, karena penting. Anak-anak yang dekat sama ibunya, cenderung lebih sukses karirnya. Bahkan saking lamanya di penelitian, di tengah jalan ditemukan lagi. Bukan sekedar sukses, karena lebih sehat. Keren banget coba. Lebih sukses, lebih sehat. Jadi, dekat sama orang tua itu bukan kolokan. Manja sama orang tua itu bukan kolokan. Yang disebut kolokan itu apa? Enggak mandiri, ya. Itu kolokan itu. Saya punya partner ya. Salah satu partner saya. Sukses, kaya. Itu, kata dia ini cerita ya. Jadi, kalau dia ke rumah orang tuanya, itu masih ini. Tidur di pangkuan ibunya. Masih tidur tuh di pangkuan ibunya. Makanan juga masih disiapkan ibunya. Kayak gitu tuh. Udah dewasa kayak saya umurnya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas. Ini kan kolokan. Bagi saya itu enggak juga sih. Ya, ada pembalap ya. F1 terkenal dari Indonesia. Masih muda. Orangnya ganteng. Ya, namanya Rio. Ya kan? Mas Rio Haryanto. Alhamdulillah saya juga pernah ketemu beliau gitu ya. Itu juga disebut kan anak mami. Sama orang-orang. Kenapa? Kemana-mana ada ibunya terus. Udah gede. Sama ibu terus gitu. Disebut orang anak mami. Ya, enggak apa-apa. Terbukti apa? Ya, dia dekat sama ibunya. Dia sukses kan gitu. Jadi, anak mami bisa konotasinya positif kok. Enggak harus negatif. Enggak harus negatif. Bisa positif. Nah, yang penting itu apa? Yang mandiri. Ya, enggak apa ya. Kalau enggak punya kemandirian, itu yang masalah gitu. Jadi, dekat sama orang tua itu menyukseskan. Jadi, saran saya bagi bapak ibu, teman-teman semua di sini. Saya yakin di sini ya, teman-teman hubungan sama orang tua udah bagus. Tolong diperbagus lagi. Tolong diperbaiki lagi. Sulit kita mencapai sesuatu ya. Kalau sama orang tua ini hubungan enggak beres. Jadi, pastikan orang tua ini ridok dengan keputusan kita, dengan kegiatan kita. Bu Susi ya, itu sama ibunya luar biasa. Slang. Saya berapa kali itu ya, ada interaksi sama slang ya. Grup musik. Nah, kakak, bimbing, personel yang lain, tentu punya kekurangan. Tapi, satu kelebihan mereka, yang saya ingin bahas di sini adalah apa? Mereka memuliakan ibunya. Ya, kita tahu ya, Bunda Ifet. Bunda Ifet itu dianggap sebagai personel slang itu sama mereka, enggak resmi. Walaupun enggak ikut main gitar, enggak ikut nge-drum gitu ya, tapi dianggap personel gitu. Dengan segala kekurangannya, slang itu, personel slang itu memuliakan ibunya. Kita sekarang suka atau enggak suka, kita harus akui, slang adalah band terbesar di Indonesia. Kadang-kadang tuh ya, konser ya, ini zaman sebelum pandemi ya, yang manggung tuh selang seven. Tapi benderanya tuh slang. Yang manggung niji. Benderanya slang juga, kaosnya slang juga. Itu kelakuan di mana-mana kayak gitu tuh. Jadi, masanya gede banget gitu. Nah, kalau kekurangan ya, pasti ada, kita enggak usah bahas. Kita bahas kelebihannya aja nih. Bu Susi juga, kita lihat tuh, wah, ngerokok, pakai tato gini ya, sampai tato di betisnya juga luar biasa gitu, gede-gede gitu ya. Ya, kita enggak usah bahas kekurangannya. Kita lihat aja kelebihannya seperti apa. Dia memuliakan ibunya. Enggak pernah kuliah, tapi apa, bisa ngisi ya di Harvard University. Bisa jadi menteri. Kurang keren apa coba? Pegawai beliau ada yang bule coba. Ya, kita kebanyakan kita apa? Bangga kalau kerja sama bule. Dia enggak, karewannya bule. Kan keren coba. Pak Sadega Uno, saya kenal beliau tuh sekitar 10 tahun ya. Itu saya tahu persis. Memang di satu sisi, dia tuh tanda petik kolokan. Ya, jadi apa-apa itu ya tanya ibunya terus gitu. Tapi saya menerima itu sebagai apa? Bagian dari bakti, bagian dari ridho orang tua. Kita suka atau tidak suka sama beliau, tapi kita harus akui ya, beliau adalah segelintir orang Indonesia yang bisa masuk dalam 40 terkaya di usia 40-an. Bukan harta walisan. Silahkan cek ya di Indonesia siapa yang bisa masuk dalam 40 terkaya di usia 40-an, bukan harta walisan. Cari kalau ada. Jangankan Indonesia, se-Asia aja sulit. Se-Asia aja sulit. Sedunia pun juga sangat-sangat sulit. Mungkin ya ketemu kayak maksud ke beberapa apa tuh ya, dedengkot teknologi ada beberapa gitu. Memang sulit sekali itu biasanya. Masuk dalam 40 terkaya, ya di usia 40-an. Bukan harta walisan. Nah, dia tuh bisa. Itu sama ibunya juga luar biasa. Jadi saya lihat contohnya macam-macam, si A, si B, dari pengusaha, sampai yang seniman, sampai macam-macam. Ya itu ke ibunya semua. Ya. Pak Ritwan Kamil tuh. Ya. Itu sama ibunya juga luar biasa kan. Ibunya selalu nanya kan, udah makan, udah sholat, selalu seperti itu. Dan Ritwan Kamil diperlakukan sama ibunya apa ya? Kayak anak kecil terus. Sebagai anaknya aja. Bukan sebagai gubernur, bukan sebagai wali kota gitu. Nah, jadi contohnya macam-macam nih. Poinnya adalah sama, kalau kita berusaha memuliakan orang tua, dekat sama orang tua, insya Allah rezeki bagus. Impian insya Allah lebih lancar, lebih cepat tercapainya. Ini namanya sepasang bidadari. Bidadari yang pertama adalah ibu kita, ya dalam konteks luas adalah orang tua dan mertua gitu ya. Nah, ini bidadari yang pertama. Bidadari yang kedua adalah siapa? Istri kita. Pastikan selaras. Kita punya impian apapun, ya pastikan istri mendukung, orang tua mendukung. Insya Allah percepatan. Insya Allah keajaiban. Ini saya sebut dengan ilmu sepasang bidadari. Sepasang bidadari. Richard Branson, yang punya virgin, yang masuk dalam 500 orang terkaya. Walaupun sekarang hartanya merosot ya, karena lagi pandemi gini ya, kan bisnisnya pesawat. Tapi itu juga gayanya rock'n'roll, ambutnya panjang, sebelumnya juga punya studio musik gitu kan, rekaman musik gitu ya. Tapi itu juga sama ibunya deket. Sama ibunya baik. Membanggakan ibunya. Ya kan? Nah, jadi saya melihat ini macam-macam orang, ya kalau deket sama orang tua, berbakti sama orang tua, Insya Allah, pancar rezekinya. Mudah hidupnya. Dimudahkan hidupnya. Oke? Yang berikutnya adalah istri. Jadi kita punya impian apapun, pastikan selaras. Nah, dua kata kuncinya adalah apa? Selaras berbakti. Selaras berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!